Kita melihat transportasi perlahiran perlun seribu tidak parsial, karena semua harus dipikirin. Termasuk juga nanti paket-paket wisatanya, kemudian infrastruktur di sana, seperti penginapan juga. Nah ada juga masalah lain yang memang ada kaitan ke sana yang harus dibenahi juga. Bagaimana kita berbicara mengenai wisata, tapi kalau di sana juga kita nggak membenahi yang namanya masalah limbah, masalah sampah, masalah air bersih. Nah ini menjadi tugas juga, ini ada erat kaitannya. Jadi saya udah akan sampaikan juga kepada transribu, jangan berpikir parsial, jangan hanya memikirkan transportasi perlahiran. Nah harus dipikirkan dampak-dampak lain, apa efeknya kepada masyarakat, bagaimana kita merubah kehidupan di pulau supaya lebih baik. Nah kemudian untuk infrastruktur lain, kita harapkan juga ada pembinaan di dermaga. Nah kita harapkan juga ada namanya kapal-kapal berhubung yang lebih ukurannya kecil, ini menjadi upaya mengkoneksikan antar pulau. Nah ini kita harapkan seperti itu. Nah kita minta juga dinas berhubungan, dinas binamarga, sama dinas lain, bagaimana mengantisipasi daratan. Nah kalau nanti kepulauan seribu demand para wisatunya sudah tinggi, berarti terjadi yang namanya bangkitan lalu lintas. Harus dipikirkan transportasi. Nah kita minta juga di arti dalam manitrasi Jakarta juga harus berpikir trayeknya itu menuju seperti keadaan dermaga. Kemudian jalan binamarga, kalau memang nantinya bangkitan lalu lintas tinggi berarti harus ada pembenahan infrastruktur jalan. Apakah melebarkan, kemudian sarprasang-ras lainnya termasuk juga pengelolaan perparkiran di dermaga. Nah ada poin penting lagi tadi saya disampaikan, dengan pola ini kita harapkan pengelolaan atau masuknya arus manusia ke pulau seribu harus one-gate system. Jadi sistem paymentnya harus dibenahin. Jadi kita tahu nanti orang yang masuk ke pulau seribu itu siapa. Jadi sudah by data gitu, sudah by data. Kita tahu nanti jumlah yang masuk. Coba sekarang ditanya, apakah dinas perawisata atau siapapun, tidak ada data yang akurat yang mengatakan berapa orang ke pulau seribu. Dengan sistem pola one-gate system tadi, kita harapkan data perawisata yang ke pulau seribu kita bisa deteksi. Nah dengan one-gate system ini kita juga bisa memonitor keberadaan seluruh manusia yang kesana. Nah kita harapkan juga sistem paymentnya juga non-tunai, tidak ada bayar tunai. Nah ini semua berkolaborate, jadi kita harapkan juga transportasi yang dirancang ke depan itu kan kita mintakan modern, aman, nyaman. Nah saya pikir apa yang dikonsepkan transibu ini, saya pikir sudah menuju ke arah sana. Nah kita sudah tekankan, dulu ada yang namanya kapal-kapal masyarakat. Ini harus dirangkul, harus bersama-sama. Jangan lagi nanti kapal-kapal kayu yang notabene yang sustenya rendah, masih beroperasi. Jangan sampai ada kejadian-kejadian kecelakaan di perairan. Nah saya pikir dari transibu sudah menuju ke sana, semua sudah dirangkul. Jadi ada peningkatan kualitas pelayanan di Kepulau Seribu. Sebenarnya inilah harapan-harapan utama yang kita harapkan ke depan. Cukup.